Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang insyaallah lebih baik I'm sorry lagi karena gak bisa terlalu sering mengupload video karena ada kesibukan yang lain karena mengingat kondisi yang sedang lockdown jadi memaksa kita untuk berpikir kesana kemari agar kita bisa bertahan hidup ya okelah sebelum kita mulai pertemuan pada kali hari pada hari ini kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan hari ini semoga apa yang sudah kita lakukan kemarin semuanya menaruhkan berkah dari Allah SWT dan semoga ujian wabah yang melanda dunia ini khususnya negara kita Indonesia segera silmas segera kembali seperti setiap Allah so let's start orbiting the day beriting al-fatihah oke everybody kemarin kemarin the previous meeting we've discussed already we've discussed already tentang simple present tense yaitu tensis yang pertama kita juga sudah membahas tentang apa itu tensis macam-macamnya tensis ada berapa kita juga sudah membahas tentang sentence sentence itu dibagi berapa di tensis ada kalimat verbal ada kalimat nominal atau kalimat non-verbal juga penjelasan mengenai apa itu verbal sentence juga apa itu nominal sentence jadi kelanjutan dari materi tensis sebelum kita menginjak tensis yang selanjutnya I will give one one module saya akan tambahkan materi lagi yang nantinya materi ini akan diajarkan di masing-masing tensis gitu ya kemarin kita sudah belajar simple present tense I will remind you again bahwasanya simple present tense adalah tensis yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sering kita lakukan atau yang hubungannya dengan rutinitas juga untuk menyatakan suatu kebenaran umum itu simple present tense rumusnya kita kemarin sudah belajar ada tiga rumus yaitu positif yang memiliki arti iya atau meniakan negatif yang memiliki arti tidak atau menindakkan interogatif yang memiliki arti pertanyaan ya jadi tiga rumus itu pasti ada di masing-masing tensis hari ini hari ini kita akan membahas tentang question word apa sih question word itu question word itu adalah kata tanya saya ulang lagi question word itu adalah kata tanya di whitebird ini sudah saya list beberapa question word yang sering kita gunakan yang pertama ada kata who ada kata who artinya siapa oke itu bahasanya who yang kedua whom artinya juga siapa dua-duanya dua-duanya memiliki arti siapa but perbedaannya saya jelaskan ya perbedaannya who digunakan untuk tanya subject whom digunakan ditanya objek apa itu tanya subject apa itu tanya objek bisa kita pelajari nanti oke oke who siapa whom juga siapa selanjutnya ada what apa ya ada what apa siapa ini untuk person what apa untuk non-person ingat selanjutnya ada which which bla 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 artinya which selalu diikuti dengan noun artinya yang mana contohnya which book berarti buku yang mana which friend teman yang mana which car mobil yang mana which student murid yang mana which which pen pulau pen yang mana which pen pesawat yang mana yang kedua adalah who's bla 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 who's sama who's harus diikuti dengan noun artinya bla 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 siapa who's friend who's book who's pencil who's laptop who's mobile phone who's motorcycle who's house who's school and etc nah itu penggunaannya which sama who's selanjutnya ada where artinya dimana when artinya kapan why artinya mengapa how artinya bagaimana now let's read it after me who bahasanya who not who but who whom whom what which which who's 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 where where when 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 why why then the last is how okay this what we call question word yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah question word how question word how ini sangat spesial kenapa karena question word how ini bisa digunakan untuk menanyakan bukan hanya bagaimana question word how juga bisa digunakan untuk menyatakan quantity atau kuantitas juga bisa digunakan untuk menyatakan condition menanyakan condition contoh kalau kamu mau menggunakan how menanyakan kuantitas seberapa sering seberapa banyak bisa menggunakan how many how plus many or much diikuti dengan how many books berapa banyak buku how many times berapa banyak waktu how many years berapa banyak tahun how many months berapa banyak bulan atau sesuatu yang tidak bisa dihitung how much sugar how much sugar how much sand how much rice how much higher berapa banyak gula berapa banyak pasir berapa banyak rambut berapa banyak guru we can use how plus many or much saya ulang lagi how bisa digunakan untuk menyatakan kuantitas seberapa sering juga dengan menambahkan plus many atau much how many books contohnya how much sugar how many times how many years how many months how much sand how much rice itu cara penggunaannya how jika digunakan untuk menanyakan kuantitas selanjutnya how untuk menanyakan kondisi how plus adjective how far how beautiful how handsome how difficult how smart artinya seberapa besar seberapa cantik kalau seberapa cantik how beautiful seberapa muda how easy seberapa seberapa ganteng how handsome seberapa sulit how difficult nah itu cara menggunakan question word how oke sekarang we go to the point bagaimana caranya menggunakan question word question word ini question word question word ini nantinya akan dibagi menjadi tiga macam yang pertama adalah question word subject terus question word object lalu yang terakhir adalah question word adverb oke saya ulang lagi question word question word ini nanti akan dipetakan ya ada bisa digunakan menjadi tiga untuk pertanyaan yang pertama question subject question object sama question adverb apa itu yang pertama akan kita pelajari yaitu question subject nah question subject kenapa dinamakan question subject ayo kenapa kenapa dinamakan question subject karena pertanyaan ini menanyakan subjek di dalam sebuah kalimat saya ulang lagi pertanyaan ini menanyakan subjek di dalam sebuah kalimat jadi kalimat ini tidak memiliki subjek oleh sebab itu question ini atau pertanyaan ini dinamakan question subject caranya seperti apa oke kemarin kemarin kita sudah belajar simple present tense so today we will discuss about the question word in simple present tense nantinya setiap pertemuan kita akan juga membahas question word in present continuous question word in future dan lain sebagainya hari ini question word in simple present tense oke untuk tanya subjek tanya subjek yang kita harus pahami adalah cara membuat rumus question subject adalah diadopsi dari rumus positif diingat-ingat question subject itu diadopsi dari rumus positif diingat-ingat ya question subject diadopsi dari rumus positif so rumus positif simple present tense masih ingat subject plus verb one s-e-s plus object contoh you call me contoh lagi you call me subjectnya mana you verbnya call objectnya me cara merubahnya menjadi question subject tadi sudah saya jelaskan bahwasanya question subject itu pertanyaan yang menanyakan subject jadi di kalimat ini tidak ada subjectnya so you call me karena subjectnya adalah you maka you bisa digantikan dengan question word subject mana question word subject itu kita bisa menggunakan what ah sorry kita bisa menggunakan who kita bisa menggunakan what kita bisa menggunakan which kita bisa menggunakan who saya ulang lagi question word subject itu kita bisa menggunakan who kita bisa menggunakan Kita bisa menggunakan Kita bisa menggunakan Contoh Ketika kita menggunakan Who Siapa yang memanggil saya Atau kita menggunakan Jika yang memanggil itu Bukan manusia Hantu, pocong Binatang, tumbuhan Bisa pakai word What calls me What calls me Atau menggunakan Which Which friend calls me Which teacher calls me Guru yang mana Yang memanggil saya Teman yang mana Yang memanggil saya Atau pakai Whose Whose brother calls me Whose mother calls me Ibu siapa Yang memanggil saya Ibunya, temannya siapa Atau saudara laki-lakinya siapa Yang memanggil saya Nah, ini Contoh Bagaimana Cara menggunakan Question word Di dalam sebuah kalimat Yang pertama Kita Gunakan question subject Dimana question subject Itu diadopsi dari rumus positif Dengan menghilangkan subjek Di kalimatnya Jadi, rumus question subject Di simple present pen adalah Question word subject Subject plus verb Plus verb 1 ses plus object Perlu diingat Verb disini Ditambahin s Karena kita belum tahu subjeknya Kecuali subjeknya jamat Oke Yang kedua Yang kedua Yang kedua Adalah Question object Sebaliknya Kalau question subject Tadi Subjeknya Tidak ada Di question object Ganti Object Di kalimat ini Tidak ada Oleh sebab itu Kita adopsi rumus ini Dari rumus Introgatif Ya Dengan menghilangkan Objeknya Contoh Rumus interrogatif Simple present tense Do Das Plus subject Plus verb 1 Plus object Saya ulang lagi Do Das Plus subject Plus verb 1 Plus object Kita kasih contoh Do you call me Do you call me Do you call me Mana subjeknya You Mana objeknya Me Kalau tadi Question subject Subjeknya Yang diganti Question word Sekarang Di question Object Objeknya Yang kita Rubah Atau kita Ganti Kita gantikan Dengan Question Object Kita ganti Wom Jadinya kan Do you call Wom Tapi karena Wom ini Kata-tanya Maka kita Taruh depan Wom Do you Call Wom Do you call Oke Kita pakai Question word Yang mana saja Hampir sama Dengan question subject Hanya Ditambah Wom Wom Bisa kita gunakan Di question subject Ataupun Question object Jadi Wom Wom What Which Wos Bisa kita gunakan Di question object What do you call Apa yang kamu panggil Atau Which friend Do you call Teman yang mana Yang kamu panggil Atau whose friend do you call Teman siapa yang kamu panggil Dua ini Question subject dan question object Yang bisa digunakan Yang bisa Kita gunakan Ketika kita mau menggunakan pertanyaan Dengan question word Oke Sekarang sebelum kita melanjut Ke rumus yang terakhir Atau question ad hoc Now please repeat after me Please translate I will speak in bahasa Please translate into English Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Saya pikir Kamu mengerti Bahwa Saya Menemani Kamu Tapi Siapa Yang menemani Mereka Dan Teman yang mana Yang Menemani Kamu Karena saya tidak tahu Karena saya tidak tahu Siapa yang Kamu temani Dan Teman yang mana Yang Kamu temani Oke Silahkan Di Translate Ke bahasa Inggris Dan Berhati-hati Mana yang menggunakan Question subject Dan mana yang menggunakan Question object Selanjutnya adalah Rumus yang terakhir Oke Sekarang adalah Rumus yang terakhir Bagaimana caranya Merubah Question word Kedalam sebuah Kalimat Yaitu Dengan cara Menggunakan Rumus Question adverb Kenapa sih Gue disebut dengan Question adverb Karena pertanyaan ini Membutuhkan Sebuah Penjelasan Jadi Rumusnya Rumusnya Kita bisa pakai Rumus Introgatif Dengan Menambahkan Question word Adverb Di depannya Di rumus itu Kita bisa menggunakan Object Kita juga Bisa Tanpa menggunakan Object Contohnya Where do we go Kita tidak usah Menggunakan Object When do you visit her Kita menggunakan Object How does You read book Kita menggunakan Object How many times Do I have Sorry How many times Do I tell you Ada objectnya Atau Why does You refuse me Ada objectnya Jadi object disini Sifatnya Flexible Jika Pertanyaan itu Menggunakan Object Berarti kita harus Menambahkan object Jika pertanyaan itu Tidak menggunakan object Berarti kita Tidak usah Menambahkan object Objectnya kita Hilangkan So Itu adalah Rumus yang terakhir Bagaimana caranya Kita menggunakan Question word Di dalam Sebuah kalimat Untuk Question word Adverb Sendiri Question word Yang bisa digunakan Adalah Where When Why Sama How Where When Why Sama How Dikunakan Di question Adverb Oke Selanjutnya Seperti biasa Tugas Anda Anda Semua Bisa Ditulis Di kolom Komentar Bawah ini Silahkan Membuat Contoh Dari masing-masing Pertanyaan Baik Question subject Question object Sama Question Adverb Oke And don't forget To mention Your name Then I can Correct it Oke That's all For the meeting Today See you soon Hopefully We always Get the best In our life And always Do the best In your life Always positive Thinking And everything Will be okay The last essay Forgiving for everything I do I did And I will do May Allah Always bless us Love us Keep us online Forever Always stay home Stay safe And thank you Assalamualaikum Amal 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 Amal